Ketika sedang berselancar di dunia maya, pernahkah kita menemukan tampilan situs seperti reviews to connect atau tampilan internet positif? Tampilan tersebut adalah bentuk, penampisan, pemblokiran, atau sensor yang merupakan bagian dari pembatasan konten internet. Mengapa internet yang lahir dengan menjanjikan dunia tanpa batas harus dibatasi? Dalam video ini, kita akan mencoba memahami bagaimanakah mekanisme pembatasan konten yang paling ideal? Sebelum memahami prinsip dan mekanisme pembatasannya, kita harus paham dulu apakah sebenarnya konten internet itu? Internet mungkin telah menjadi bagian primer dalam aktivitasmu sehari-hari. Tapi, apakah kamu sudah paham betul apa yang dimaksud dengan konten? Segala sesuatu yang kamu nikmati dengan perangkat pintar atau smart devices yang terkoneksi jaringan internet adalah konten internet. Termasuk seluruh bentuk siaran yang ditransmisikan melalui internet, seperti televisi atau buku dan artikel yang disiarkan atau dipublikasi dalam format digital. Misalnya, artikel, status di sosial media, foto, audio, dan video, termasuk CD, VCD, DVD, game online, dan buku digital, serta lain-lainnya. Yang diproduksi oleh pengguna jaringan internet di seluruh dunia, termasuk kita. Untuk informasi dan laporan lebih lanjut, silakan kunjungi situs kami di elsam.org.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!